Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Oke kalau sudah, mari kita lanjut. Penyebab proses naturalisasi Nathan Chu Aon dipercepat dibongkar Erik Thohir. Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan waktu yang sedikit menjadi penyebab utamanya. Nathan Chu Aon sudah resmi mendapat status kewarganegaraan Indonesia pada Senin tanggal 11 Maret tahun 2024. Pemain SC Hirenvin itu melakukan pengambilan sumpah di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta. Pengambilan sumpah Nathan lebih cepat dari beberapa pemain lainnya, seperti Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye. Kedua pemain itu masih menunggu surat keputusan Presiden. Kepres, pengambilan sumpah, hingga perpindahan federasi. Sementara Nathan, dia memang seharusnya sudah diambil sumpah sejak Desember tahun 2023. Namun, karena padatnya jadwal klub, dia harus mencari waktu kosong untuk merapat ke Indonesia. Erik Thohir mengatakan alasan Nathan lebih cepat dari yang lain karena hanya mempunyai waktu pendek. Menurutnya, ini merupakan hasil manis dari pemanfaatan waktu yang sempit. Selain itu, ini bentuk komitmen kerja cepat dari seluruh elemen yang membantu proses naturalisasi. Karena pemain ini punya waktu pendek, mereka bahkan datang 24 jam hanya untuk mengambil sumpah dan memproses surat-surat kembali. Kalau kita kerjanya hanya monoton, kita mau ada dobrakan dan percepatan. Kata Erik kepada Awak Media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Dana Reksa, Jakarta pada Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Sama kalau ditanya persiapan tim Nas U17 dan U20. Kenapa dipersiapkan dari sekarang? Karena kita tidak mau seperti kemarin tuan rumah U17 kita baru mempersiapkan tim 4 bulan. Sekarang sudah setahun kita persiapkan. Sambungnya. Terima kasih telah menonton!